Boleh di-share sedikit nggak? Kenapa Mas Bekti sekarang memilih scalping gitu, sebelum-sebelum kita ngobrol-ngobrol yang lain-lain. Oke Mas, jadi saya itu kan perjalanan trading saya udah dari 2008 Mas. Nah, waktu itu dari 2008 saya sempat kepikiran, kalau khususnya di saham, saya itu waktu itu masih mahasiswa. Jadi yang saya inginkan adalah cuan cepat. Tentunya kalau masih muda, dengan uang saya yang kecil, terus saya belikan, terus saya ibaratnya diam, itu rasanya nggak bisa saya. Makanya itu saya lakukan trading, trading, trading seperti itu. Bahkan di awal itu nanti saya juga akan sedikit cerita, saya sempat masuk juga di forex, saya ceritakan nanti di belakang. Tapi intinya itu Mas, yang saya sampaikan bahwa saya itu di awal masuk saham, setelah merasa saya itu kok kayaknya kalau cuma saya diamkan lama, akhirnya saya terinspirasi untuk men-tradingkan ataupun scalping gitu. Oke, oke. Dan apakah saat ini hanya scalping saja atau misalnya scalping ini sebenarnya sesuatu yang berjalan terus atau scalping musiman sih gitu, kalau menurut Mas Bekti? Oke, kalau yang saya lakukan pribadi adalah semuanya. Jadi saya juga melakukan investasi, saya juga melakukan swing trading, saya juga melakukan scalping. Namun yang perlu kita ketahui bahwa kita itu harus selalu bisa beradaptasi dengan market, itu kuncinya di situ. Karena ada saatnya memang scalping itu nggak cocok diterapkan di kondisi tertentu. Ada saatnya kita mungkin diam atau kita malah lebih baik kita itu untuk memaksimalkan profit, kita swing, kita simpan sahamnya. Oke, oke. Jadi sebenarnya tergantung kondisi saja ya? Iya. Iya. Oke, oke. Menarik. Terus kabarnya dulu sebelum trading saham, sempat trading forex ya? Iya. Boleh di share sedikit nggak nih? Gini Mas Amrit ceritanya, jadi waktu itu kan 2008 ya, saya malah sebenarnya pertama saya forex. Pertama saya. Tapi ini jarang saya ceritakan ya, karena waktu itu saya itu hanya cuma sebentar sekali, jadi kurang lebih cuma dua bulanan. Oke. Nah, waktu itu langsung muncullah saham, akhirnya saya belajar saham, kenapa kok saya langsung berhenti dari forex? Sebenarnya karena waktu itu saya basicnya di ekonomi, kebetulan saham itu bagi saya ada mata kuliahnya. Hmm, oke. Jadi udah paham. Waktu itu, jadi waktu itu juga ada edukasi-edukasi buku tentang saham, saya waktu itu masih kesusahan. Mental saya waktu itu masih mental miskin ya, jadi kalau saya pengen beli buku itu eman-eman waktu itu gitu. Nah, akhirnya saya mengguti saham gitu, makin kesini-makin kesini ya sudah belajar saham gitu. Tapi di 2013, saya kan pernah bekerja di Valburi Asia Sekuritas ya. Di sana kan juga ada forex. Saya juga waktu itu sudah tahu, saya waktu itu di Solo, ada, karena Valburi itu waktu itu di Solo, itu di Jalan Selamat Riyadi itu ada, ditingnya satu-satu. Jadi yang bawah itu yang saham, yang masih yang forex. Jadi saya sedikit, ah, kayak nostalgia, kayak 2008 pernah di forex, kayak apa sih saya pengen penasaran sama-sama dunia trading gitu kan. Kemudian saya juga pernah waktu itu juga sudah, ya, deketnya Valburi itu kan juga ada monex waktu itu. Jadi saya sempat punya kenalan teman sekedar ya, perkumpulan para trader-trader gitu lah. Iya. Oke, oke. Jadi sekarang kalau misalnya harus membandingkan, apakah saham lebih mudah dimengerti atau lebih cocok untuk pemula, menurut Mas Bekti, kira-kira sama aja atau tergantung ngertinya apa atau gimana? Kalau menurutku adalah kita kembalikan ke masing-masing karakteristik orangnya, Mas. Jadi misalnya gini, sebenarnya kalau kita bicara masalah forex, forex itu kan instrumen jangka pendek, trading jangka pendek ya. Tapi kalau saham sebenarnya menurut saya itu bagus kalau untuk kita simpan dalam jangka panjang. Jadi instrumennya juga, menurutku ada perbedaan. Nah, masing-masing kalau kita bicara masalah baik atau mana, semuanya menurut saya baik. Karena di sini masing-masing ada plus minus. Tinggal bagaimana caranya kita itu memilih, mana yang cocok untuk diri kita. Kalau saya menyikapinya seperti itu sih, Mas. Oke, menarik. Jadi sebenarnya tergantung profile kita lah, apa kita cocoknya kemana gitu ya. Jadi kalau sekarang kita bilang, tadi kan kita udah sempat bahas, Mas Bekti sebenarnya nggak cuma scalping aja. Tergantung opportunity-nya seperti apa, tapi fokusnya ke scalping gitu. Kalau buat orang-orang yang baru mau mulai gitu, sebenarnya langsung loncat ke scalping menurut Mas Bekti, mungkin nggak sih? Menurut aku agak sedikit susah, Mas. Susah. Susah ya? Susah. Aku bisa bilang seperti ini. Itu selainnya kalau orang yang belum bisa naik motor, tapi langsung pengen balapan. Pasti akan susah. Kenapa? Ya namanya scalping itu benar-benar menguras energi semuanya. Termasuk kita harus memantau monitor, kita harus punya waktu. Kenapa waktu kita punya waktu? Karena kita harus bisa membatasi yang namanya kerugian kita. Ataupun dengan cut loss frame-nya di situ. Makanya kita harus menguras tenaga. Nah, sementara kalau di awal itu, bagi teman-teman trader, mungkin saham apapun yang lainnya, ya saran saya tetap menggunakan prinsip-prinsipnya. Seperti kayak misalnya gunakan modal terukur dulu untuk meminimalisasi resiko, pelajari semuanya dulu. Kalaupun yang di saham juga, kalau bisa Anda juga ada step-stepnya. Pelajari analisanya dulu, teknikal, fundamental, semua basic itu penting dulu. Baru nanti lama-kelamaan akan bisa pilih-pilih mana yang cocok diterapkan. Oke, oke, oke. Jadi sebenarnya cita-citanya seharusnya bukan kita cita-citanya mau jadi scalper, tapi cita-citanya adalah kita bisa konsisten dan mungkin jalannya beda gitu ya. Kita ngikut nanti kalau akhirnya jadinya scalping ya scalping gitu kan. Ya, kalau saya seperti itu mas. Jadi intinya kita tidak perlu memaksakan orang harus seperti apa gitu. Cocok, nyaman. Style-nya cocok untuk diri kita, kita bisa mendapatkan profit. Kuncinya profit ya. Mau cara apapun yang penting Anda bisa menghasilkan profit gitu. Ya, oke. Oke, menarik. Kuncinya profit. Tuh, aku mau catat tuh. Oke. Jadi kalau misalnya kita mulai bahas mitos-mitos trading nih. Mungkin yang pertama kan kita ada pepatah kan broker only make you broke gitu kan. Pokoknya ujung-ujungnya kalau dengan broker itu pasti ujung-ujungnya lost gitu. Menurut mas Bekti gimana nih? Menurutmu nggak juga sih mas. Nggak juga? Sebenarnya ya termasuk saya menyikapi fenomena saat ini karena ada kayak semacam robot trading ataupun apa, automatic order ataupun apapun itu. Intinya kan itu kembali ke masing-masing. Dimana kunci keberhasilan di trading ya. Trading apapun, saya disini berbicara universal ya. Mau berhubungan Bitcoin atau saham atau apapun. Dunia trading. Itu psikologis menurut saya nomor satu. Pengendalian diri. Oke. Tidak over trading. Lebih menyikapi rasa bersyukur dan lain sebagainya. Ini adalah penting banget. Itu kunci keberhasilan sebenarnya menurutku disitu. Oke. Dan kira-kira kalau misalnya melatih psikologis, ada hacking nggak sih? Atau yaudah berarti memang kita membiasakan diri dan belajar dari kesalahan atau mungkin ada jalan belajar lebih cepatnya gitu? Ya. Kalau pengalaman saya pribadi sih mas, saya itu otodidak. Jadi saya itu belajar dari kesalahan-kesalahan saya. Saya evaluasi. Tetapi kalau untuk saat ini sudah enak. Ada misalnya kayak gini live IG. Udah ada buku-buku. Ada TikTok, Instagram. Mereka pada edukasi-edukasi banyak banget. Itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk meminimalisir biar cepat berhasilnya di dunia trading. Gitu. Kalau zaman saya dulu, enggak mas, enggak ada. Susah gitu. Aku di tahun 2008, 2009 itu. Namanya Instagram itu belum ada. Bahkan kalau kita bicara ya, kayak Zoom. Zoom itu sebelum adanya COVID itu siapa yang pakai Zoom? Hampir enggak ada. Kalau itu Zoom apa, tapi terhadap ada Zoom gitu. Oke. Oke. Dan terus kalau misalnya kita bicara orang yang, untuk orang yang baru mau mulai gitu. Wah, trading. Enggak ada waktu nih gua. Simbuk gitu kan. Kira-kira komitmen waktu seperti apa sih? Kalau misalnya kita sekarang mau belajar trading, menurut Mas Bekti? Ya, kalau menurut saya sih mas, itu tadi kembali ke yang namanya sebuah kodratnya masing-masing. Kalau kita itu memang mau scalping, kalau enggak punya waktu, saran saya jangan. Jangan, oke. Kita enggak usah memaksakan. Karena kita enggak bisa mengontrol aset kita, arti memberikan pertimbangan terhadap aset kita. Tapi kalau memang dia enggak punya waktu, atau dia bekerja, punya kesibukan, ya sudah. Dia mungkin lebih ke swing ataupun invest. Cocoknya gitu. Ya, tapi belajar itu. Atau, sorry-sorry, atau? Atau mungkin cari instrumen lain yang lebih cocok. Jadi enggak harus dipaksakan juga di saham gitu. Saya sendiri pun juga menampingkan, kadang ada kalanya nih saham ya. Saham itu kan kadang enggak selamanya bagus. Artinya ada saat-saat masa-masa sideways ataupun lesu. Di saat itulah kadang kita harus ber-improve ataupun berpindah instrumen. Misalnya kadang kemarin sempat heboh yang namanya bitcoin. Ya kalau memang ada, kalau dirasa saham waktu itu sempat sepi-sepi, ya heboh-hebohnya bitcoin, pindah bitcoin. Kalau pas ini forex, ya silahkan forex gitu. Not bad. Menurut aku, aku di sini netral, tapi silahkan instrumen semua itu menghasilkan cuan gitu. Tapi dengan catatan juga kita belajar dulu kan? Enggak langsung nyemplung itu seasal. Pasti, pasti. Ya, ya. Oke. Dan kalau begitu, misalnya kita bicara kita yang tadi tidak menghabiskan waktu, selain saham, boleh enggak misalnya kita bilang, misalnya indeks atau yang lain gitu, menurut Mas Bekti pilihan apa enggak nih? Buat orang yang enggak punya waktu atau males belajar? Jujur, kalau indeks saya belum pernah punya ilmunya, Mas. Jadi saya enggak berani jawab. Oke. Tapi saya punya salah. All good. Oke, oke. Jadi kalau, oke. Terus, kalau misalnya kita, tadi kan kita bicara tuh, ada robot-robot dan ini. Menurut Mas Bekti, harga itu bisa enggak sih dicurangin, sama broker, atau mungkin Mas Bekti ada pengalaman enggak? Di situ kan ada mitos bahwa ini, wah ini permainan dalamnya gitu. Dan apalagi sekarang lagi tren kan yang, ya inilah robot-robot yang selalu profit gitu. Kalau menurut Mas Bekti, komen mengenai itu gimana tuh? Ya. Saya pribadi, Mas, kalau ditanya seperti itu, saya itu orang yang kalau enggak saya enter dengan tangan saya, dan enggak saya lihat sendiri itu, saya enggak percaya gitu. Jadi benar-benar saya harus stay di depan monitor. Jadi menurut saya hal seperti itu adalah, mungkin saya juga kurang tahu detailnya ya, tetapi intinya kalau saya pribadi, lebih ke situ Mas. Aku lebih percaya dengan diri sendiri, menikapinya seperti itu. Nah, kalau pengalaman-pengalaman di saya selama trading saham, menurut saya transaksinya itu aman Mas. Artinya ada lembaga-lembaga yang sudah menjamin, kayak Bursa Efek sebagai polisinya, Kesei, Kustodian Sentral Efek, kemudian Kepaik dan penjamin efek yang itu. Nah, seperti itu sih, Mas. Tapi di sini aku boleh tanya balik enggak nih sama Mas Amrit? Boleh. Forex gitu kan? Jadi di sini aku juga belajar dong. Jadi biar kita itu ada... Ya, ya. Kayak gini, Mas. Bagaimana kalau dengan Forex, Mas, masnya kalau broker apa? Benar enggak sih kalau mitos-mitos kadang main harga atau apa gitu? Gimana Mas Amrit? Yang jelas kalau di MFX enggak, itu udah pasti. Ya, pasti. Jadi kalau Forex kan mungkin sedikit beda sama saham. Kalau saham kan transaksinya terjadi di exchange kan? Kalau Forex ada yang seperti itu. Tapi umumnya yang berjalan worldwide itu adalah ordernya itu dilempar ke pedagang gitu kan? Jadi ada satu parti sehingga tidak terjadi di exchange. Jadi kita bedanya kan transaksi kita enggak ngantri gitu. Ngantri sampai ketemu pembelinya. Jadi dia langsung transaksi, langsung selalu liquid lah. Selalu ada gitu kan? Which is keunggulan itu. Nah, kelemahannya itu yang kita lihat ya itu. Berarti kan di situ mungkin kalau parti itu kita enggak kenal siapa. Nah, perusahaannya tidak reputable, tidak regulated ya mungkin saja bisa terjadi di situ. Kalau di Forex sendiri Mas, itu misalnya ada indikasi kecurangan, itu lapornya kemana sih Mas? Kalau saham kan ada nih, katakan oh ini ada sekutas atau kursa efek atau apa gitu. Kalau Forex gimana Mas itu? Kalau di saham kalau nggak salah ada Bapepan kan ya, pengawasnya kan gitu kan? Nah, kalau di Forex itu pengawasnya namanya BAPEPTI. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Nah, jadi lapornya ke sana gitu. Lapornya ke sana dan biasanya kalau misalnya memang terbukti itu sih, ya mereka pasti akan eskalasi dan melindungi nasabah gitu. Memang role mereka juga menjaga supaya ya apa, pialang-pialang Forex itu nggak boleh macam-macam gitu kan? Dan yang trade ya harus sesuai dengan harga yang berjalan gitu. Nah, biasanya nih Mas, hukumannya apa sih Mas kalau biasanya ada kayak broker-broker yang nakal gitu. Aku kan penasaran nih Mas sebagai seorang saham biar tahu gitu kan kalau dunia Forex itu mungkin teman-teman penonton disini biar lebih paham juga gitu. Kalau di Forex sudah terjadi ada broker yang izinnya dicabut, ada juga yang cabangnya ditutup atau itu sudah terjadi beberapa kali gitu. Dan yang mungkin sekarang karena teknologi, keterbukaan informasi juga di Forex semakin transparan lah. Karena nasabah kalau dulu kan nggak ngerti, nggak ada komputernya, nggak ada ini kan. Kalau sekarang kan semua udah serba aplikasi kan. Kita bisa ngecek harga, bahkan kita mau cek buka akun demo, kita bisa buka akun demo di pialang tersebut, buka akun demo di pialang sebelah, kita udah bisa compare dan bisa melihat ini benar apa nggak fit harganya gitu kan. Tapi kalau aku juga setuju dengan Mas Bukti tadi bilang kalau misalnya kita nggak bisa ngeliat dan itu mendadak, ya istilahnya pokoknya ditradingkan dan itu sebenarnya kalau di Indonesia itu ilegal. Mentradingkan di Indonesia itu ilegal. Tapi di luar faktor ilegal, saya sendiri nggak percaya gitu kan. Mendingan kita belajar sendiri, tapi kita tahu gitu kan. Kita tahu, setuju. Aku juga tipe seperti itu. Kalau ada robot pun sebenarnya, ya istilahnya aku nggak anti-robot. Tapi kan setidaknya kita tahu isinya apa gitu kan. Dan ditradingkan di platform yang benar gitu. Menurutku sih itu sih. Oke, mungkin itu dulu Mas. Nanti kalau ada pertanyaan penasaran di platformnya lagi, saya tanya lagi gitu. Oke, oke. Lanjut, lanjut ke mitos berikutnya. Mitos berikutnya adalah trading itu, ya kalau trading modal kecil, cuannya nggak seberapa. Jadi kalau trading kita perlu modal yang besar. Nah kira-kira komen Mas Bukti apa tuh? Termasuk aku juga merasa seperti itu. Kenapa ya? Kalau kayaknya kalau modalnya nggak besar, return-nya kok ini? Kalau menurut Mas Bukti gimana? Gini Mas. Kalau menurut saya, menurut saya memang itu yang namanya hukum seperti itu. Ya kalau modal kecil ya nggak banyak kecil. Kalau modal kecil nggak banyak besar itu kadang tanda tanya gitu kan. Modal besar dapat profit besar, rugi besar itu juga sudah. Seperti itu quadratnya. Tetapi di sini yang ingin saya tanyakan adalah dari pengalaman saya, saya juga memakai modal kecil Mas. Untuk mengawali trading kurang lebih di tahun 2016 menjadi seorang full-time trader. Itu aset saya tuh berkembangnya dari kecil. Saya bahkan cuma menggunakan uang 6 juta perak. Tapi dari itu bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh. Nah, tetapi di sini yang ingin saya sampaikan adalah di pertumbuhan aset saya tuh saya menggunakan margin. Margin di perusahaan efek di sekuritasnya. Jadi ada fasilitas margin. Karena apa? Margin ini kan ibaratnya semacam kita bisa menggunakan untuk fasilitas yang diberikan dari sekuritas kepada kita untuk membeli saham. Dimana itu nanti kalau misalnya persentase naik sahamnya itu, kita bisa jual itu sudah ibaratnya persentase akan melepih dari aset kita. Karena kita menggunakan margin. Saya menggunakan margin jujur Mas. Tentunya kalau teman-teman penonton di sini kan pada tahu ya kalau forex itu pasti leverage lebih tinggi. Iya, pasti. Kalau di kita pasti pakai margin. Jadi menurut saya margin, Mas. Oke. Oke. Mungkin sedikit mengenai margin itu poin menarik. Kalau menurut Mas Bekti, kalau forex kan sudah pasti karena transaksinya besar sudah pasti margin trading. Hampir nggak mungkin merasanya orang trading forex tanpa margin. Tapi guys buat yang belum tahu margin itu apa, margin itu essentially simpelnya utang lah. Kita minjem uang supaya modal kita lebih gede. Jadi untungnya berkali-kali lipat, ruginya pun berkali-kali lipat. Jadi menurut Mas Bekti, oke margin adalah salah satu tool yang bisa kita gunakan. Kalau untuk pemula kira-kira, belajarnya gimana ya? Apa kita mulai dulu dengan, misalnya tadi kita bicara 6 juta, oke aku punya uang 6 juta. Sekarang pun sebenarnya 6 juta kan sudah lebih dari cukup lah ya trading saham minimal 3 juta udah bisa gitu kan. Jadi katakanlah trading belajar dulu sampai kita konsisten terus baru mulai melihat tool seperti itu atau gimana? Ya, menurut saya nggak Mas. Nggak bisa. Kita harus beriringan. Jadi kita ketika kita itu belajar yang namanya sebuah dunia trading, ya kita memang basic teori itu penting. Itu pertama. Tetapi setelah itu harus diimbangi dengan segera praktik. Nah kalau di awal banget, tentunya kan semua orang itu pasti kadang di dunia trading itu pasti membuat yang namanya sebuah kesalahan. Kadang mau beli, makliru jual dan sebaliknya gitu. Makanya untuk meminimalisir itu biasanya gunakan uang kecil dulu. Bahkan ada mungkin sekuritas atau mungkin kalau di forex ada mungkin kayak akun demo. Nah ini kan kita bisa gunakan untuk belajar dulu. Itu penting banget menurut saya. Jadi kita harus asah dulu. Tapi ingat teman-teman kadang bertanyanya gini, Mas kalau saya itu gunakan akun demo, itu kok profit ya? Tetapi kalau udah gunakan uang asli biasanya rugi gitu ya. Karena psikologis gitu. Ketika Anda pakai uang demo, Anda nggak punya beban apa-apa. Enter apa-apa bebas nanti kalau rugi. Awai udah rugi gitu. Tapi kalau uang beneran, karena Anda bener-bener ini aset Anda. Anda harus hitung. Anda bener-bener juga harus Anda lindungi gimana caranya agar aset aman. Makanya kalau saran saya di awal ya seperti itu, Mas. Harus saling beriringan antara teori dan praktik, segera praktik. Dan silahkan di awal gunakan modal yang terukur dulu. Artinya seberapa siap Anda dengan risikonya gitu. Oke, oke. Sip, menarik. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara manajemen emosi gitu kan. Kalau misalnya modalnya terlalu kecil, juga main-main gitu kan. Kalau modalnya kegedehan, kita stress. Kira-kira ada tips nggak tuh untuk menentukan berapa sih titik nyamannya itu di mana gitu. Gimana? Supaya kita belajar, supaya kita serius, tapi ya itu. Kalau loss juga gimana ya gitu. Nah, paham, Mas. Ya, oke. Kalau menurut saya sih, Mas, jadi memang serba membingungkan ya kalau ditanya seperti itu ya. Kalau kecil, kekecilan. Kalau gede, resikonya juga gede. Jadi menurut saya adalah tetap gunakan modal yang terukur dulu. Sampai Anda dengan modal itu Anda jalankan dulu. Mungkin bisa setengah tahun atau satu tahun. Kalau Anda ternyata dari situ sudah bisa semacam, ada peningkatan. Mungkin nggak harus setengah tahun sih. Dikatakan di awal sebulan pertama itu pasti adaptasi dulu. Masih ngalamin loss-loss itu wajar. Namanya belajar dan mencoba gitu kan. Tapi mungkin kalau udah bulan ketiga keempat Anda sudah bisa membukukan yang namanya profit. Profit kok bertungguh-tungguh. Aku udah tahu ini kayak semacam mungkin karakteristiknya atau caranya atau apa gitu. Yaitu baru Anda saatnya top up bertahap. Biar apa? Biar itu nanti ketika Anda itu biar ketika Anda sudah bisa menghasilkan cuan itu biar cuannya kerasa gitu loh. Intinya gitu. Oke. Yap. Nah. Kalau misalnya kita bicara pengalaman pribadi nih. Mungkin boleh di-share nggak? Sedikit apa? Kan gossipnya pernah loss banyak dalam satu hari gitu kan. Kira-kira rasanya gimana? Bisa di-share nggak kita? Terus kira-kira actionnya bagaimana gitu? Supaya bisa bounce back gitu. Iya mas. Kalau saya pribadi loss banyak itu pernah. Tetapi karena saat itu saya pernah ya miliaran lah intinya gitu aja. Satu hari miliaran gitu. Tetapi yang saya rasakan adalah. Bukan sehari. Saya tuh sudah kayak mati rasa mas. Artinya mati rasa. Ya sudah nggak usah saya rasain. Kadang kalau dikasih profit segitu ya bersyukur. Kalau loss ya udah anggap aja ini apa ya. Semacam resiko. Bagian dari resiko. Karena apa? Aku belinya pasti gede. Kalau aku mempertaruhkan resiko kecil ya aku belinya pasti kecil. Tapi karena aku belinya gede. Dimana aku tuh berharap returnnya juga gede. Tapi ternyata market tidak sesuai harapan. Ya saya harus lindungi modal saya. Makanya saya cut gitu. Dan menurut saya cut loss itu penting banget. Itu untuk melindungi modal. Kalau dibiarkan justru bahaya. Nah. Kalau dari saya pribadi gini mas. Ada tambahan juga nih. Kalau yang namanya kita itu cut loss. Itu sebenarnya bagi saya pribadi adalah itu tahapannya masing-masing. Karena seseorang itu kita nggak harus bisa ngukur. Wah. Bukti cut lossnya udah miliaran. Kalau dia baru berapa nggak usah. Kita nggak usah banding-bandingkan. Tapi yang paling penting profil resiko Anda kayak apa. Nah itu penting juga. Makanya gunakan uang ataupun modal yang terukur. Biar apa. Profit dan resikonya itu sudah terukur juga. Gitu. Yup. Yup. Oke. Oke. Menarik. Terus kalau misalnya sekarang kita bicara. Mungkin sedikit keluar topik dari trading. Kita masuk ke investasi gitu. Mas Bukti sepenuhnya hanya trading saja. Atau ada portfolio investasi juga. Oh ada mas. Ada. Saya juga investasi gitu. Karena itu menurut saya penting banget ya. Kita itu. Saya pribadi pernah sering bilang bahwa cara saya trading itu adalah kalau saya itu scalping itu untuk mencari uang. Cara cari uang saya seperti itu. Tetapi di sisi lain kan saya juga semakin nanti semakin tua kan fisik saya mungkin semakin melemah. Kemampuan mata saya atau apa itu masih ada penurunannya kan. Maka dari itu lebih baik cocoknya nanti ke investasi gitu. Dan memang menurut saya ya memang kita semua itu harus punya investasi. Karena apa? Biar kita tidak terkerus yang namanya inflasi dan sebagainya. Oke. Untuk nilai lebih di masa mendatang gitu. Oke. Berarti boleh nggak kita bilang bahwa sebenarnya trading itu karena frekuensinya lebih tinggi, lebih cepat gitu. Jadi trading itu bagus untuk percepatan growth, resikonya lebih besar, rewardnya bisa lebih besar. Kalau investasi karena long term berarti rewardnya juga lebih kecil, resiko lebih kecil. Boleh kita ambil kesimpulan seperti itu atau belum tentu? Belum tentu mas. Kalau untuk investasi karena ada kalahnya yang namanya investasi itu juga nggak kalah juga sama yang namanya trading saham. Kalau ini bicara konteknya saham ya mas ya. Itu saya pernah menemuin kadang ada saham yang itu satu tahun itu bisa lipat berpuluh-puluh kali lipat. Ada itu seperti itu. Tetapi di sini esensial yang saya lihat secara garis besarnya. Itu memang iya kalau memang kita itu taruh katakan misalnya saya flashback aja deh. Mungkin lima tahun, enam tahun kebelakang. Kalau saya taruh di saham A, B, C, D itu atau mungkin dengan cara trading saya memang percepatannya lebih cepat. Kalau saya pribadi nih pengalaman saya lebih cepat trading gitu. Bahkan kalau saya bandingkan lagi itu saya ngalami di saham. Kalau ada yang lebih cepat lagi ya instrumen jangka pendek menurut saya forex gitu. Iya, iya, oke. Oke, oke. Tadi ada pertanyaan yang sebenarnya kayaknya nyambung dengan poinnya. Sebelum ini kita bahas gitu kan mengenai cut loss gitu kan. Kalau misalnya kita bicara, kita posisi, tadi ada pertanyaan kalau kita lagi loss, kapan kita tahu kita harus cut loss. Berarti kan seharusnya kan mungkin sebelum itu di trade plan kita udah tahu ya sebenarnya SL kita di mana gitu kira-kira di level mana. Tapi katakanlah kita sekarang berarti asumsi kalau ada pertanyaan itu yang nanya tadi tidak punya trade plan, tidak tahu SL-nya di mana, sekarang dia udah masuk, dia lagi loss. Mas, kira-kira holdnya sampai di mana ya? Apakah berarti harus cut aja atau gimana kira-kira kalau udah di posisi seperti itu? Ini mas, ini yang paling sulit adalah seperti ini. Jadi gini, ketika ada seseorang yang dia tidak punya trading plan, dia ibaratnya salah, terus ditanyakan ke, mungkin katakan ke kita atau ke saya gitu. Terus saya suruh nambil sebuah keputusan. Ini sebenarnya keputusan yang sulit, mas, saya paling nggak berani. Serba salah, katakan kalau saya bilang loss, eh cut gitu, esoknya saya jadi beban. Iya kan? Tetapi kalau saya di hold aja, kalau turun lagi saya juga nggak enak. Makanya saya paling sulitnya seperti itu. Nah, di nomor saya pribadi, mas, pengalaman saya, itu yang saya lakukan adalah saya harus mengakui kesalahan saya karena saya nggak menggunakan trading plan. Dan waktu itu minus saham di saya itu bisa 85 persen. Bisa dikatakan hampir habis uang saya, gitu. Katakan uang 100 juta, udah kehilangan 85 juta, tinggal 15 jutaan. Tetapi dari situ saya mengakui kalau saya itu salah, saya nggak usah menyalahkan marketnya, nggak usah nyalahin orang lain. Akui salah, belajar lagi dan besok harus punya trading plan dan harus lebih disiplin, gitu. Karena penyebab dari itu semua kan karena dia nggak disiplin, gitu. Ya, ya, ya. Oke, oke. Oke, clear. Jadi, kalau tadi kan kita bicara, kita bicara loss, gitu. Kalau skenario profit, mas, bekti sendiri gimana? Apakah masih, maksudnya, kalau loss tadi katanya udah mati rasa, gitu kan? Kalau misalnya profit, excited nggak sih? Atau kita harus mendisiplinkan diri juga? Yaudah, kalau loss kita nggak boleh sedih, kalau profit nggak boleh terlalu senang juga, gitu. Gimana? Iya. Saya juga seperti itu, mas. Kalau di awal memang ada euforia, wah, happy banget sehari bisa katakan sekian M, gitu. Wah, happy banget. Siapa katakan? Karena kepercerminannya, kalau orang di luar sana kerja, waduh, itu bisa mungkin berapa puluh tahun aja belum tentu bisa dapetin katakan M, gitu kan? Tapi ini di market, katakan satu hari bisa seperti itu. Pertama senang. Tapi makin lama, makin lama, makin lama, udah kayak gitu, ya biasa, mas. Antara yang kadang profit biasa, loss juga biasa, mati rasa. Kadang pun saya juga mengartikan ketika saya itu loss, saya cuma berprinsip. Ya, ini saya dapetin profitnya dari market. Kalau emang loss, saya cuma berpikir, anggap aja berkurang, besok masih bisa dicari di lain waktu. Itu psikologis yang saya terapkan ke saya, ibadah untuk menenangkan hati saya ketika loss gede, gitu. Karena bagaimanapun juga, loss itu juga, waduh, loss banyak, gitu. Tapi itu yang selalu saya kontrol psikologi saya, gitu. Oke. Mungkin satu lagi tadi mengenai loss. Kalau misalnya loss, Mas Bekti pernah nggak loss beruntun, gitu? Yang sampai merasa, oh perlu stop dulu nih, gitu. Itu kira-kira kalau misalnya itu terjadi apa? Mungkin buat yang lain juga, gitu, pembelajaran. Apakah seperti itu kita loss dulu atau gimana? Pernah, Mas. Atau lanjut terus? Oh, jangan, jangan. Jadi pernah waktu itu saya itu gini, Mas. Saya itu seminggu. Itu sekitar 2,8 M, lenyap. Dan itu pun bertahap. Artinya, katakan satu hari 800, hari Selasa 900, hari Rabu 500, hari ini. Hampir ini kok udah kayak gini? Aku udah warning, gitu kan. Kok loss terus ada yang salah ini? Makanya aku stop. Itu kita harus kayak memulihkan psikologis dulu. Karena kalau kita teruskan, itu bahaya. Itu yang bermain nanti justru balas dendam, emosional. Trading kita jadi nggak rasional lagi. Makanya kalau saya pribadi ketika seperti itu, ya rest dulu. Kasih jeda dulu deh untuk memulihkannya, gitu. Habis itu, kita mulai lagi kita evaluasi dan kita harus atur ulang trading plan-nya kita, gitu. Oke, oke. Terus kalau misalnya sebaliknya, kalau kita lagi winning streak gitu, lagi profit, 2 gitu. Itu yang perlu diperhatikan, ada yang perlu diperhatikan nggak sih seperti itu? Atau maksudnya ada nggak misalnya jangan, ya istilahnya jangan nambah posisi atau gimana? Atau kira-kira kalau posisi sebaliknya gitu, apa yang harus diperhatikan ketika kita lagi winning streak gitu kan? Menang, 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 profit, profit, profit. Supaya nggak lengah lagi itu. Nah, kalau saran saya amankan aset, mas. Jadi kadang kita harus lindungin. Makanya saya selalu memisahkan rekening mana ini yang buat trading, mana ini yang buat swing, mana ini yang buat investasi. Ketika rekening scalping saya yang saya pakai itu ternyata sudah profit, ya saya harus amankan dulu. Biar apa? Oh, jadi, jadi, ya. Biar tarik, ditarik gitu. Nah, kalau bicara nih mas, boleh nggak aku nanya? Karena aku masih bermunculan, kadang penasaran tentang forex gitu kan ya. Oke, ya. Tentang gini mas, misalnya kayak, kalau kayak forex itu kan, apa ya, terkesan kayak resikonya lebih tinggi terkait dengan leverage. Itu gimana mas, kalau menurut mas Amrit? Ya, jadi kalau kita bicara resiko pasti lebih tinggi, karena leverage-nya kan sampai dengan 1 banding 100 gitu kan. Dan orang umumnya orang yang nggak akur. Iya, makanya. Jadi, untung 1% sama dengan untung 100% gitu kan, uangnya double. Benar, benar. Rugi 1% sama dengan rugi 100% juga gitu. Nah, jadi, kalau orang yang nggak tahu dan overtrade, artinya dia pakai 100 kali, ya itu jelas resikonya menjadi sangat tinggi. Uangnya bisa hilang sekejap gitu kan. Tapi kalau trader profesional biasanya menggunakan leverage itu, biasanya sampai dengan 10 kali gitu loh. Kalau agresif itu 20 kali, 20 kali kita anggap sudah agresif gitu. Dan umumnya kalau seperti itu... Terima kasih. Terima kasih.